Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar Yes, yes, oke Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT Kelas 4 yang Bapak Uji sayangi dan Bapak Uji banggakan Gimana kabarnya nak? Alhamdulillah sehat semua ya Mudah-mudahan kita selalu dalam hidungan Allah SWT Dan Bapak Uji berdoa untuk orang tua kalian Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan keberkahan rizki Amin Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT Ketemu lagi dengan Bapak Uji ya Di pelajaran agama Islam Mudah-mudahan kalian gak bosan ya Mendengarkan video Bapak Uji ini ya Karena memang kondisinya lagi COVID Masih COVID ya Terpaksa kita harus seperti ini ya Masih belum bisa belajar dengan tatap muka Namun demikian mudah-mudahan Kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah Untuk menuntut ilmu Baik anak-anak sebelum kita belajar Yuk kita baca doa dulu Bismillahirrahmanirrahim Robbizidni ilman warazukni fahman amin Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT Di kelas 4 ini kita akan mempelajari di pelajaran 9 ya Yaitu tentang mari melaksanakan sholat 5 waktu Waduh nih ya Kalau berbicara sholat 5 waktu Kelas 4 sudah harus nomor 1 Kalau berbicara sholat 5 waktu Kelas 4 harus berada di awal waktu Kenapa? Karena sholat adalah tiang agama Sholat adalah tiang agama Di dalam sholat 1 hadis itu kan Barang siapa yang mendirikan sholat Maka dia telah menegakkan agama Dan barang siapa yang meninggalkan sholat Berarti dia telah meruntukkan agama Karena sholat 5 waktu itu hukumnya adalah Fardu aina ya Yaitu kewajiban yang tidak bisa digantikan oleh orang lain Sekalipun oleh orang tua kita Sholat yang membedakan antara umat Islam dengan umat yang lain Sholat menjadi penghubung antara manusia dengan Allah SWT Ketika manusia sudah tidak mau melaksanakan sholat Maka ketika itu berarti manusia umat Islam Sudah tidak mau berhubungan dengan Allah SWT Karena sholat inilah yang menghubungkan kita dengan Allah SWT Kewajiban kita sebagai hamba Allah Yang dibebankan oleh Allah SWT Diperintahkan oleh Allah SWT Untuk menjalankan kewajiban Makanya di dalam surat Al-Fatihah itu Iya karena budu wa iya karena sain Hanya kepada mula kami menyembah Dan hanya kepada mula kami memohon pertolongan Jadi kalau kita ingin memohon pertolongan sama Allah Nyembah dulu dong Nah nyembahnya gimana? Sholat lima wa tu Itulah yang diperintahkan oleh Allah SWT Makanya hukumnya adalah fardu ain Selama kita masih hidup Selama nafas kita masih ada di kandung badan kita ini Maka wajib hukumnya kita melaksanakan sholat Bagaimana kalau sakit? Sholat itu kan banyak ininya ya Banyak rusuhnya Banyak keringanannya Yang penting mau melaksanakan sholat Tidak bisa berdiri Duduk Tidak bisa duduk Apa? Berbaring Berbaring Tidak bisa bergerak satu Ini Dengan kedipan mata Ya Kemudian setelah itu apa? Kalau tidak bisa lagi Dengan hati kita Kalau hati kita sudah tidak bisa Yaudah disolatin Nah itu ya Makanya saking wajibnya Sholat Maka kita harus betul-betul bertanggung jawab Atas kewajiban kita Kepada Allah SWT Ya Jadi jangan sampai Jadi ingatkan Kita saling mengingatkan Kalau orang tua mengingatkan kita sholat Jangan marah nak Ya Orang tua kita berarti sayang sama kita Begitu juga sebaliknya Kita juga harus mengingatkan orang tua Apalagi kalau sudah kelas 4 Kelas 4 itu sudah Tidak harus diingatkan mulu ya Sebentar-bentar dimarahin Sebentar-sebentar dimarahin ya Jangan Ya Begitu mendengar suara azan Maka kita harus Melaksanakan sholat Ya Nanti mudah-mudahan kita bisa Pratek-prateknya ya Bacaan-bacaannya Insya Allah Nanti Pak Kauji akan Tugaskan kalian untuk Membaca Yaitu Bacaan-bacaan sholat Ya Rukun-rukun sholat Rukun-rukun sholat itu Salah satunya adalah Membaca surat Al-Fatihah Gerakan-gerakannya Nah itu Ya Kalau gak salah jumlahnya ada 13 13 rukun Ya Yang tidak bisa Atau yang tidak boleh Ditinggalkan dalam Gerakan sholat itu Ya Karena kalau ada salah satu Di antara Yang rukun Yang kita Ditinggalkan oleh kita Maka wajib kita Untuk Mengulanginya Ya Atau dengan sujud Sujud sahwi Gitu ya Misalkan ada teman kita Sholat kekurangan Sholat maghrib Harusnya Tiga rokaat Eh dia malah dua rokaat Begitu Ini dia gak ingat sama sekali Salam Nah itu harus diulangi lagi Supaya Sholat kita Benar Makanya Kalau kita diajarkan Tata cara sholat yang baik Kaifiyat-kaifiyat sholat Maka kita harus Melaksanakan Insya Allah Kalau anak asalam Semuanya Insya Allah Sudah Bisa Membaca Ya Rukun-rukun sholat Ya surat Al-Fatihah Surat-surat pendeknya Kemudian doa sujud Doa ruku Ya tasha'ud awal Tasha'ud akhir Semuanya insya Allah Sudah bisa Ya Nah Nah Kalau habis sholat Jangan langsung Apa namanya Langsung kabur aja Nah jangan Tapi harus Ber Berdoa Ya Insya Allah Sholat itu Akan menumbuhkan Kepada diri kita itu Sikap disiplin Ya Sholat menumbuhkan Hati kita Pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sholat menghubungkan kita Apa yang kita inginkan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah Allah kabulkan Yang jelas Syaratnya harus Melaksanakan Sholat Walaupun berat Sholat Tapi kita harus Melaksanakan Karena kita Adalah Umat Islam Yang beriman Dan bertakwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Barangkali itu saja ya nak ya Di pelajaran 9 Silahkan kalian baca-baca dulu ya Insya Allah Kita akan lanjutkan lagi ya Itu saja Mari kita tutup dengan membaca Doa Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha ilaha Anta Astagfiruka Wa atunggulai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi